Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih sahabat semua kembali lagi bersama saya di channel kalakitampono tentunya mudah-mudahan semuanya sehat ya dan mudah-mudahan juga senantiasa diberikan jalan keluar dari segala masalah insyaallah amin dan rabbal alamin nah seperti inilah suasana di malam hari di kota Yambu khususnya di depan restoran susi malam ini ya sahabat sekarang udah menunjukkan jam 2 malam dan waktunya kita pulang ya oke sahabat sebelum videonya kita lanjut tetap jangan lupa ya bantu channel ini agar ke depannya bisa lebih berkembang lagi dengan cara like, subscribe, komen, dan share terus jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terupdate oke sahabat sekarang saya berada di belakang resto ya disini kita melihat mobil-mobil para konsumen lagi di parkir disini terus bagian juga ada yang di belakang ada yang di depan biasanya kalau malam jumat itu disini itu penuh banget sahabat tetapi sekarang mobilnya gak terlalu banyak ya karena bukan malam jumat disini malam jumat pertama Sabtu itu weekend jadi rame itu dimana-mana di mall terus di cafe-cafe di matam seperti ini tuh rame ya sahabat kadang-kadang orang harapnya itu nyampe pagi tuh biasanya kalau malam weekend nah sahabat khusus malam ini kita pulang lewat jalur pintas ya biar agak lebih cepat tetapi ya kita akan ngelewatin rumah-rumah kosong rumah-rumah yang udah terbengkalai nah khusus malam ini ya kita akan pulang lewat jalur ini sambil saya menunjukin ke sahabat semua seperti apa sih suasana seperti apa sih penampakan bukan penampakan seperti apa sih situasi lah rumah-rumah yang terbengkalai yang ada di kota Arab Saudi khususnya di Yambu Al-Bahar malam ini sahabat jadi kita lewat sini ya jalur ini sebenarnya jarang saya lewat sini karena saya biasanya lebih memilih jalan raya ya walaupun agak muter terus agak lama tapi malam ini khusus saya lewat sini mau nunjukin ke kalian semua seperti apa rumah yang terbengkalai di Arab Saudi dulunya ini kalau nggak salah kontrakan nih jadi bangunannya petak-petak seperti ini ya disini rumah kontrakannya yang murah kalau seperti ini disini ada juga rumah yang tingkat ya nah saya berada di belakang rumah kosong ini ya nah kalau kita lihat disini nih kalau kita lihat disini ya rumahnya seperti ini kelihatannya sih angker tapi selama saya disini nggak ada cerita-cerita horror sih orang-orang yang pernah lewat disini kalau kita bandingin misalnya kalau di Indo pasti ini udah rame ya pasti ini udah angker terus udah ada penampakan lah nah seperti ini nah seperti ini sahabat ya gelap sekali di sepanjang jalan ini ya gelap terus disono tuh yang ada lampu itu jalan raya ya nah sengaja kita lewat jalan sini jalan pintas kita mau melihat kali aja ada penampakan atau bagaimana ya sahabat nah ini disono tuh itu jalan raya ya nah kita lihat kita masih jalan ya nah seperti ini sahabat rumahnya biasanya saya lewat sono ya yang ada lampu itu tuh nah malam ini khusus malam ini ya kita lewat di sebelah sini nih rumahnya sahabat ini ada pohon korma disini pohon kormanya udah nggak terawat ya udah nggak terurus biasanya disini kalau pohon kormanya udah nggak terawat itu udah nggak pernah dipangkas nggak pernah dirapik nggak pernah dibersihin seperti ini jadi benar-benar rimbun ya nah kita lewat sebelah sini nah disini juga ada sepanduk apa nih ini kayaknya sih lahan ini mau dijual nih ini sepanduknya yang sebelah sana tuh ada pagar ya ada ini pagarnya terkunci ya dari dulu udah terkunci terus disini ada pohon gede juga nih disini banyak sekali gagak nih siang ataupun malam bunyi mulu dia kalau kita lewat disini nah seperti ini sahabat kita lihat rumahnya rumahnya tingkat ya sebenarnya sih lumayan bagus ya dan kalau kita merhatiin disini kalau kita merhatiin jendelanya tuh misalkan kita bandingkan nama rindo kayak di film-film itu mungkin disini di jendelanya udah muncul kuntilanak pocong terus tuyul atau segala macam lah mungkin ya dimuncul-muncul di jendela kayak gini tetapi kalau kita lihat mah biasa aja ya terus disini juga udaranya biasa-biasa gak ada aura-aura negatif gitu terus kita lihat nih sebelah sini nih ya lumayan sih rumahnya tapi udah lama banget ini udah lama banget ditinggalkan samping huninya udah lama terbengkalai nah kita lihat jendelanya nih sebelah sini terus pintunya kita lihat seperti ini ada curetan-curetan juga terus lantai atasnya tuh gelap benar-benar gelap ya pokoknya udah benar-benar terbengkalai nah sahabat itu tuh yang ada lampu itu udah di jalan raya ya kita udah mau nyampe ke jalan nih oke sahabat sekarang saya udah mau nyampe di kontrakan ya nah di belakang saya itu tuh tuh rumahnya ya kita udah ngelewatin sana tadi nah kalau lewat sini itu lebih cepat nyampenya ke rumah nah ini saya udah berada di depan kontrakan nih kontrakan saya yang ini sahabat ya nah disini nih biasanya saya lewat sana tuh motor dilewat jalan raya ya tapi kalau malam ini kita sengaja lewat jalan pintas tetapi melewatin rumah-rumah terbengkalai kayak gitu ya sekarang saya udah berada di depan kontrakan ya dan disini bisa kita ngeliat jalan rayanya lebar seperti ini terus trotornya disini juga ditanamin korma-korma seperti ini ya pohon korma seperti ini dan itu udah jadi ciri khas kota timur tengah kota Arab Saudi di trotornya ditanamin pohon-pohon korma dan juga kadang-kadang pohon caitun ya oke sahabat makasih semua yang udah nonton video ini dari awalnya sampai akhir udah ngikutin perjalanan saya malam ini pulang kerja ya tetapi tetap jangan lupa ya dukung channel ini agar ke depannya lebih berkembang lagi dengan cara like subscribe komen dan share oke makasih sahabat semuanya dari yang bual bahar saya kalaki tampono mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh